Intro Tapi bersama dengan itu juga proses pembusukan tuh Pembusukan mental aparat kan Jadi bertemu memang Keinginan Jokowi untuk membusukan Demokrasi dan arugansi aparat Yang memang melihat bahwa yaudah Apa lagi yang dia mau lakukan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Ya teman-teman semua Beredar video Pak Jokowi mengunjungi pasar Di sana dikrumuni langsung oleh para mak-mak Dan disini ada seseorang yang membawa poster ya Ketika poster berisi harapan masyarakat dirampas paksa Ini gak tau juga sih ini maksudnya apa Kok langsung tiba-tiba dirampas paksa Oleh penjaga dari Pak Jokowi ya teman-teman semua Dan disini terlihat ya Kami mau sehat tidak dicemari PT PPSP Ya mungkin disini PT PPSP itu menyebabkan limbah Sehingga masyarakat terganggu dengan itu ya Dan disini pun akhirnya si emak ini Mengungkapkan perasanya dengan poster tersebut Agar Pak Jokowi bisa melihat Dan bisa menindak lanjuti ya Mungkin kira-kira emak-emak ini Pengen seperti itu ya Tapi nyatanya malah justru dirampas Dan videonya ini sangat heboh sekali Jeritan emak-emak dan kemarahan emak-emak Oke teman-teman semua Langsung saja kita lihat dulu videonya Dan nanti akan ada komentar dari Bung Roki Gerung Ini dia videonya Terima kasih telah menonton! McLaren Kalau Spot Kita tersel intengar Ini dia Ini dia Ini dia Ini orang-ah Ini Ini orang yang Baru Pasti tampak bukan Sex Ada 30 Sekarang Saya turut Tatu Saya turut Selacio Saya turut iya bu, kan kita sampaikan iya bu, kan kita sampaikan iya bu, kan kita sampaikan emang harus ya seagresif itu ibu ini mengatakan kami butuh keadilan karena si emak ini ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi agar nantinya Pak Jokowi bisa menindaklanjuti ya PT tersebut gitu, yang mungkin limbahnya membuat emak ini merasa terganggu gitu mungkin ya, oke teman-teman semua lalu bagaimana tanggapan dari Bung Roki Gerung kita lihat dulu videonya saya melihat ya fenomenanya seperti Jokowi itu seperti berbahasa, orang dia punya mata tapi dia tidak melihat gitu, dia punya teringat tapi tidak mendengarkan fenomenanya dan kemudian itu rupanya juga bukan mata-mata kesalahannya Jokowi, tapi aparat keamanan juga misalnya yang terbaru ya Bung Roki di Labuan Batu kemarin ada seorang emak-emak yang berunjur rasa, bukan berunjur rasa dia sebenarnya menyampaikan poster terhadap kedatangan Jokowi minta agar ada pabrik sawit yang menghasilkan apa semacam polusi di sana, polusi udara dan sebagainya ditertipan, itu langsung dirampas oleh petugas keamanan gitu sementara Jokowi-nya larut dalam euforia seolah-olah dia masih dilulukan oleh warga di situ jadi suara-suara kritis itu tidak sengaja dibungkap gitu itu yang kita baca bagian yang kalau kita sebut ini proses pematangan ya boleh kita sebut sebagai pematangan dari kekemarahan rakyat tapi bersama dengan itu juga proses pembusukan, pembusukan mental aparat kan, jadi bertemu memang keinginan Jokowi untuk membusukan demokrasi dan arugansi aparat yang memang melihat bahwa yaudah apalagi yang dia mau lakukan tuh selain berpikir bahwa ini mesti dikendalikan dan pengendalian itu bukan lewat partai politik atau atau parlemen atau undang tapi langsung secara fisikan itu yang akan terjadi yang kita duga pasti akan terjadi tuh bahwa aparat akan bingung tapi ini gak berlangsung lama tuh sama seperti zaman 98 aparat keras-kerasan di Sudirman tapi lama-lama dia mengerti juga bahwa ini suara real maka TNI diam-diam mulai memihak pada mahasiswa itu yang akan terjadi jadi rumus yang biasa aja tuh kemarahan-kemarahan kecil itu karena frustrasi juga menghantui benak aparat penegak hukum atau aparat pengendali kekerasan kan kan mereka juga udah capek nih dia ngotus-ngotus jadi dia marah sendiri tapi lama-lama dia tahu bahwa oh ini akibat dari tertutupnya saluran demokrasi karena ditutup oleh Jokowi melalui undang-undang ITE undang-undang KUHP segala macem tuh jadi kelihatannya ini yang kalau kita duga secara akademis ini akan terjadi juga dulu frustrasi di kalangan penegak penegak hukum terutama pengendali kekerasan lalu berubah menjadi pemahaman bersama jadi udah itu yang akan berlangsung walaupun kita tahu bahwa jangan sampai terlalu banyak ekses yang dibuat oleh aparat keamanan lalu rakyat berubah menjadi beringas terhadap aparat keamanan itu artinya akan ada banyak cacaran darah lagi yang kita ingin hindari itu ya dari sini gue semakin jelas ya atas papanan dari Bung Rokigrung ternyata tadi itu petugas keamanan yang sigap seolah-olah disitu tidak ada teriakan dari masyarakat yang memang mau kritis gitu loh ketika ada pimpinan tertinggi yaitu Pak Joko Yudodo sebagai presiden dimana memang si mama ini menginginkan bersuara untuk bagaimana beliau sudah merasakan mungkin ya dari dari gangguan polusi yang disebabkan oleh PT tersebut dan disini malah justru tidak dihiraukan dan langsung ditangani oleh petugas keamanan sendiri nah oke teman-teman semua kita beralih ke tema ya dimana ini juga lagi rame ya penggusuran di IKN nah loh bagaimana coba dan banyak juga teriakan dari masyarakat yang mengatakan kalau ada penggusuran di IKN dan seperti yang kita tahu bahwasannya kemarin waktu pemilihan di Kalimantan itu banyak yang memilih kosong dua dan ini pun akhirnya menjadi balasan untuk para pendukung kosong dua gitu ya ibarat kata itu kalau kosong satu dan kosong tiga mengatakan lah kemarin milih sekarang menangis kurang lebih seperti itulah ya tapi intinya tetaplah kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana nantinya pemerintah itu bisa berlaku adil ke semua masyarakatnya oke teman-teman semua coba kita lihat dulu videonya bagi investor agar segera ditetapkan statusnya kemudian juga beli tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden beli jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh autorita asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau kerja cepat tapi tidak melanggar aturan khusus dalam tahun terakhir ini berat apalagi menghadapi Jokowi yang pakai baju adat pakai baju adat tapi merampas menjadi komandan perampasan wilayah adat ya dari dua video ini kita bisa melihat ya dimana dimana Menteri PUPR sudah mengatakan ya bahwasannya disitu akan ada penjualan tanah boleh dijual asalkan tidak melanggar ketentuan gitu ya dan disini pun ada ibu-ibu yang mengatakan Pak Jokowi yang sudah memakai baju adat malah justru yang merampas tanahnya gitu lalu bagaimana menurut para netizen kita lihat dulu videonya gue baru tahu ternyata sisi gelap pembangunan IKN itu kayak gini ya dan sekarang gue mau lanjutin konten gue yang sebelumnya yang ketiga banyak masyarakat yang terkena penggusuran ada sembilan orang petani yang ditangkap oleh kepolisian dengan tuduhan mengancam pembangunan IKN padahal eh padahal menurut warga sembilan orang petani tersebut mengaku hanya menuntut hak mereka atas lahan mereka yang menjadi wilayah bagian dari proyek bandara di IKN tersebut akan salah satu media mengangkat kisah warga di wilayah IKN yang mengaku kaget karena tiba-tiba muncul patok penanda wilayah pembangunan di area penggiman nah disitu masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi dan kepastian tentang nasib mereka atas dampak dibangunnya IKN nah yang terakhir fun fact-nya pemerintah membangun rumah dinas yang mewah untuk para pejabat dan menghabiskan dana 14 yang berunit menggelitik sih sebenarnya kalau menurut kalian gimana nih guys menerima dengan adanya IKN kami tidak pernah menolak kami mendukung sepenuhnya tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya jangan digusur udah ikhlaskan aja lalahan kalian itu itu kan kebijakan presiden kalian Jokowi kalian dukunglah digusur rumah kalian itu kan lahan kalian itu mau disediakan untuk rakyat Singapura jadi digusurlah kalian rakyat Singapura diajak tinggal di IKN kalian kan mendukung penuh IKN kalian dukunglah diusur kalian dari situ jangan kalian harapkan ditempatkan di tempat yang layak sampai mampus pun kau gak bakalan ada itu warga yang ada di sekitar proyek IKN diminta robohkan rumahnya sendiri dalam waktu 7 hari dan apa yang terjadi warga yang berada di sekitar pembangunan IKN itu menentang alasannya karena warga kampung tua sabut langgar aturan RTRW IKN dan warga juga sebut tak pernah dapat sosialisasi yang jadi pertanyaan gue nih ya sebenarnya IKN itu punya siapa dan untuk siapa ya karena yang gue lihat IKN itu emang bukan buat rakyat Indonesia apalagi warga kampung tua yang di sekitar IKN kita bisa lihat di sisi lain Jokowi ajak warga Singapura tinggal di IKN rumah penduduk asli aja sampai mau dirobohkan ini pemerataan atau pengusiran tapi ya gimana ya gengs serba salah sih namanya juga pemerataan pembangunan ya mau gak mau ya harus mau rumahnya diratakan kenapa rezim penguasa ini selalu bertopeng proyek nasional untuk usir masyarakat dari tanah ulayat mereka karena ini seperti peristiwa rampang jadi dua ini menarik ya karena atas nama yang sebut sekali PSN proyek strategis negara itu kemudian rakyat terutama warga asli itu harus minggir ini kemarin saya berbicara dengan para aktifis di Kalimantan Timur Bung Roki yang antara Bung Castro ya yang sekarang mereka bersama Jata mendampingi ada 200 warga di kawasan IKN itu yang diusir dan diminta merobohkan rumahnya sendiri gitu dengan alasan ya mereka tidak punya alas hak yang cukup kuat gitu dan ironinya di satu sisi warga yang sudah sejak lama tinggal di situ diusir begitu saja sementara pemerintah mengundang warga negara asing dan kemudian diberi berbagai macam kemudahan termasuk apa itu ya nggak tahu saya namanya HAGU atau apa sampai ratusan tahun di situ ya saya kenal daerah itu berkali-kali saya juga seminar di situ dan masyarakat adat juga akhirnya menyadari bahwa perlakuan negara yang merampas tanah-tanah adat di Kalimantan Timur itu setara dengan kejahatan lingkungan tapi sekaligus sebagai sinyal bahwa negara itu tidak peduli keragaman manusia jadi mau diseragamkan aja itu dengan beton itu padahal di situ ada hak lumut untuk tetap hijau ada hak sungai untuk tetap bersih segala macam jadi bagian-bagian ini saya kira yang akan menggemparkan dunia karena bakal ada satu gerakan baru selain gerakan guru besar gerakan mahasiswa gerakan angkat jadi gerakan lingkungan yang akan muncul kembali dari dari lokasi lokasi kecil seperti di Blora di Kendeng di Papua di Kalimantan sekarang itu dan ketua-ketua adat di Kalimantan juga mulai menyadari bahwa apa yang direncanakan di pusat itu tanpa semangat mereka padahal mereka adalah pemilik kebudayaan di lokasi-lokasi itu nah ini nah teman-teman semua kalau sudah begini bagaimana teman-teman semua apa yang harus masyarakat lakukan ketika penguasa sudah menginginkan sesuatu sudah membuat sesuatu dan itu sepertinya tidak perlu dengan rakyat kecil ya bagaimana mungkin sang tuan rumah harus pergi mencari tempat lain sementara rumahnya ditinggali orang yang berada di jauh sana berarti benar ya kata Pak Anies bahwasannya IKN ini perlu dikaji ulang dan dengan adanya hal itu bisa adanya pembangunan pemerataan yang benar-benar membuat masyarakatnya itu merasa adil ya teman-teman semua video terakhir ini kalian harus lihat jangan skip sampai di akhir video karena ini bagus banget untuk pengetahuan kita semua ini dia videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa prestasi Pak Jokowi gak ada memang gak ada sorry aja tunjukkan apa jalan tol itu kalau saya bisa berhutang saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek gampang aja kan lain kalau Pak Jokowi bilang saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya yaitu tidak berhutang lain dengan saya akan buat jalan tol sesuai dengan janji saya yang tidak berhutang wah bagus banget ini kata-kata dari Bung Roki Gerung kalau kita berhutang mungkin siapapun bisa mengerjakannya ya dengan hutang itu uang ada dan kita tinggal cari orang-orang yang jenius dalam hal tersebut tinggal buat deh nah masalahnya hutang semakin tinggi mungkin beberapa orang menganggap ah itu hutang negara gak masalah kita gak usah mikirin tapi kalian harus lihat video ini bagaimana sih hutang itu berefek untuk kita sendiri dan bagaimana sih negara bakal bisa ngelunasin hutangnya apakah bisa atau tidak ini lihat videonya ternyata hutang Indonesia itu mengerikan biar gak ambigu kita bahas aja ya jadi gue baru aja baca satu artikel dari Kompas yang mengatakan bahwa hutang Indonesia di tahun 2024 bunganya aja itu bisa mencapai 500 triliun nah kalau kita bagi nih 500 triliun itu komposisinya adalah 456,8 triliun itu hutang dalam negeri sementara 40,4 triliun itu adalah hutang luar negeri jadi kurang lebih hampir 500 triliun nah pertanyaannya 500 triliun itu gede atau kecil kalau kita bandingkan dengan APBN kita 500 triliun itu mencangkup hampir 22,6% artinya apa? artinya dari total APBN kita 22,6% itu sudah terserap hanya untuk bayar bunga hutang itu gede banget loh jadi rasionya itu cukup tinggi selama ini kan kita membandingkan hutang itu hanya dengan PDB ya jadi hutang itu tidak boleh melebihi 60% dari PDB sementara hutang Indonesia itu sekarang sekitar 44% jadi aman tapi kalau kita bandingkan dengan luar negeri yang hutang terhadap rasio PDBnya itu jauh lebih tinggi ternyata pembayaran hutang mereka kalau dibandingkan dengan APBN itu sangat kecil kita ambil contoh misalkan Amerika Amerika itu hutang terhadap PDBnya rasionya 116% tinggi banget tapi dia hanya bayar bunga itu sekitar 8% dari APBNnya jadi angkanya sangat masuk akal kalau kita bandingkan sama Singapura yang hutang terhadap PDBnya itu mencapai di atas 150% pembayaran bunganya itu hanya sekitar 0,35 sampai 0,5% kecil banget kalau kita bandingkan sama Thailand yang hutangnya sekitar 58 sampai 60% rasio PDB itu dia hanya bayar bunga hutang sekitar 4% dari APBN jadi kecil nah kalau Indonesia ini di atas 20% ya menurut gue angka yang cukup mengkhawatirkan gue rasa Indonesia kedepannya harus lebih smart dalam mengelola hutang dan gimana caranya memang harus ekonomi ini digenjot lebih tinggi supaya apa supaya pendapatan negara lebih banyak jadi kita tidak terlalu terbeban oleh bunga hutang gimana menurut lo hutang Indonesia ini sesuatu yang mengkhawatirkan atau masih santai-santai aja biasa-biasa aja kasih komen di bawah mari kita diskusi lebih lanjut thank you guys jadi bener kan apa yang dikatakan bung roki gerung sebelumnya kalau buat tol dengan cara berhutang bung roki gerung juga bisa katanya kan lalu bagaimana menurut kalian pribadi teman-teman semua jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini sekian dari gue program Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh